Kekuatan sentrifugal Itu lebih menonjol Karena perbedaan seringkali menimbulkan perpecahan Nah, memang kebanyakan manusia itu senang mencari-cari perbedaan Dan kemudian ketika perbedaan itu ada Maka mereka akan mengunggul-unggulkan dari perbedaan itu Jadi, orang seringkali berpikir bahwa kita berbeda Tetapi saya lebih unggul Nah, inilah suatu bentuk bahwa kesombongan Pernyataan kesombongan itu bisa membawa kepada kehancuran Suatu bangsa yang meliputi Suku-suku bangsa yang mempunyai kebudayaan dari masyarakat kribal society Nah, disini yang namanya perbedaan Kalau dibesar-besarkan Perbedaannya itu Maka yang sering terjadi Maka ada kekuatan yang saling memecah Ada kekuatan yang saling memisah Sehingga kalau kita lihat Bangsa yang beranek-anekan itu Akan sering terjadi Peristiwa-peristiwa konflik Kemudian ada peristiwa perang antar-desa Perang antar-suku Kemudian juga Apa Gerakan separatisme Kemudian juga Apa Mereka ingin Ya tadi ya Memisahkan diri Ya, sebagai suatu bangsa Maka Maka kekuatan sentrifugal Itu harus dieliminasi Ya, artinya Pihak-pihak yang berbeda Tidak perlu menonjolkan perbedaan itu Dan tidak boleh Mengunggulkan diri mereka sendiri Di atas Kelompok lain Atau suku lain Nah, sehingga Akhirnya Kekuatan sentrifugal Tidak menjadi kekuatan yang Dominan Tidak menjadi kekuatan yang Apa Menonjol Dalam kehidupan masyarakat Nah, sehingga Kemudian Mereka akan Lebih Rendah hati Mereka akan menurunkan Kesombongan Kesombongan Kesukuan Dan akhirnya mereka mempunyai Sikap Rendah hati Sehingga bisa menerima Kenyataan Dari Suku-suku lain Sebagai suatu Persaudaraan Ya, sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.